Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berdiri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman kami akan berbagi informasi tentang parietas apa yang paling banyak dicari untuk di wilayah Kaltim Khususnya untuk parietas di PPKS atau Balai Beli PPKS Medan Nanti kami akan berbagi informasi tentang parietas apa yang paling banyak diminati Dan mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk yang masih galau untuk memilih parietas apa yang mau ditanam di lahannya Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah kontak dengan tim PPKS untuk wilayah Kaltim Dan saya bertanya kepada beliau Kira-kira parietas apa yang paling banyak dipesan orang untuk wilayah Kaltim untuk tahun 2021 ini Jadi kata beliau ini yang paling banyak dipesan itu adalah yang parietas DP239 Itu yang paling banyak teman-teman yang paling banyak diminati dari sekian banyak parietas yang ada di PPKS Jadi sebetulnya memang semua parietas itu punya keunggulan masing-masing Tapi yang kita akan bahas kali ini yang paling banyak dipesan Yang paling banyak dibinati oleh petani-petani sawit untuk wilayah Kaltim khususnya teman-teman Untuk tahun 2021 Yakni yang paling banyak itu adalah parietas DP239 Dan kita akan coba lihat apa sih keunggulan dari DP239 ini Nanti kita akan membahas tuntas apa keunggulan dari DP239 Jadi saya kebetulan sudah ada bukunya ini teman-teman Yang waktu itu saya sudah dapat dari tim PPKS Kita akan membahas apa sih keunggulan dari DP239 Yang merupakan parietas yang paling banyak dicari di wilayah Kaltim Oke kita lihat disini Untuk parietas DP239 teman-teman Itu sudah dirilis tahun 2010 Sekitar 11 tahun yang lalu teman-teman Tahun 2010 itu sudah dirilis parietas DP239 Nah kita lihat disini Keunggulan dari DP239 disini adalah Memiliki keunggulan dan produk CPO dan PKO Yang paling tinggi DP PPKS239 mampu menghasilkan TBS yang tinggi Baik pada usia muda maupun pada usia dewasa Jadi pada saat usia muda teman-teman Sudah bisa memproduksi TBS yang sangat tinggi Jadi itu salah satu keunggulan dari parietas DP239 itu Makanya banyak orang yang minat dengan parietas ini Mungkin teman-teman ada yang galau mungkin Mau pilih parietas apa Ini salah satu rekomendasi yang paling banyak dibinati oleh Petani-petani di wilayah Kautim khususnya Oke kita lihat disini Untuk rata-rata jumlah tandan teman-teman Ini untuk dalam satu tahun ini Untuk satu pokok Dalam satu tahun Itu 15 tandan ini teman-teman 15 tandan atau 15 janjang Itu dalam satu pokok untuk dalam satu tahun Nah untuk rata-rata berat tandannya Itu sekitar 17 kilo per tandan Dan untuk potensi TBSnya Yang tentunya kita harus perhatikan Yakni dia di angka 38 ton teman-teman Per hektare per tahun Nah inilah parietas yang paling banyak potensi TBSnya Di balai benih PPKS Yakni DP239 Yakni bisa mencapai 38 ton Oke kita lihat disini Untuk pertumbuhan meningginya Ini 62,5 cm per tahun Ini agak lumayan cepat Pertumbuhan meningginya teman-teman Ini di kesaran 62,5 cm per tahun Oke kita lihat panjang pelepahnya teman-teman Ini panjang pelepahnya 6,5 meter teman-teman Ini panjang sekali pelepahnya ini Termasuk pelepah panjang yang ada di balai benih PPKS Dan tentunya ketika kita lihat disini Untuk kerapatan tanamnya Itu 130 untuk 1 pokon Dalam 1 hektare Itu kerapatan Apa namanya Tanamnya Jadi usahakan kita menanam itu di atas 9 meter teman-teman Jarak tanamnya Paling bagus itu 9,45 x 9,45 untuk Jarak tanam PPKS 239 Karena apa memang ini parietas Pelepahnya ini sangat panjang Yakni bisa mencapai 6,5 meter Oke kita lihat umur panennya Sudah bisa dipanen pada saat usia 28 bulan Artinya sudah 2 tahun lebih Itu sudah bisa dipanen Belum sampai 3 tahun sudah bisa layak untuk diturunkan buahnya Untuk kita ambil hasilnya Sampai dengan usia 30 bulan teman-teman Dan kita lihat disini kita lihat untuk adaptasi daerah marginal Atau daerah yang Unsur haranya itu Sangat rendah itu dia Baik teman-teman Nah itu salah satu juga Keunggulan-keunggulan yang ada Pada parietas 239 ini Mungkin bisa menjadi rujukan kita untuk memilih parietas ini Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Yang parietas yang lain itu juga sangat bagus juga Tapi kalau kita lihat dari sisi potensi TBSnya Ini yang paling banyak Dan juga kita lihat dari sisi Yang paling banyak dicari Ini adalah parietas yang paling banyak dicari Yakni 239 Mungkin teman-teman Ada yang mungkin berminat Untuk membeli Parietas DP239 dari Balai Benih BKS ini Jadi informasi harga untuk Kita semua Untuk tahun ini Tahun 2021 itu harga per butir 7200 per butir Belum masuk ongkir Dan belum masuk juga Ongkos karantina Kalau saya hitung-hitung kemarin teman-teman Saya juga sudah pesan itu Sekitar estimasinya itu 8,5 sampai 9 ribu Untuk satu butirnya Itu sudah sampai di rumah kita Masing-masing teman-teman Jadi teman-teman Untuk wilayah Kaltim Atau untuk Wilayah yang Berada di sekitar Provinsi Kalimantan Timur Nanti saya akan coba Lampirkan di deskripsi video ini Tentang nomor HP Outlet PPKS nya Siapa tahu ada teman yang mau pesan Bisa langsung menghubungi beliau Silahkan dilihat di deskripsi videonya Saya sudah lampirkan disitu Kontak Outlet PPKS Untuk wilayah Kalimantan Timur Oke Kalau ada yang ingin Tanya-tanya Atau Saling-saling bertukar pikiran Tentang pariatas DP239 ini Mari kita sama-sama Berdiskusi Mudah-mudahan kita bisa menjadi Petani yang sukses Dan juga bisa Mendapatkan hasil yang melimpah Amin Oke mungkin ini Sebagai seri informasi kepada kita semua Tentang pariatas dari PPKS Medan Yang paling banyak dicari Yang paling banyak diminati Oleh masyarakat Kaltim Khususnya Yakni DP239 Dari PPKS Medan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih